Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ciri makhluk hidup untuk PJJ IPA SMP kelas 7. Yuk langsung saja kita masuk ke materinya. Perhatikan benda-benda di sekitar kita. Ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Nah, benda-benda tersebut ada yang hidup atau yang tidak hidup. Nah, ketika kita belajar IPA, kita harus membedakan dulu nih benda mana yang hidup, benda mana yang tidak hidup. Nah, untuk membedakan, maka kita harus tahu dulu apa sih ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di video kali ini nanti kaitannya karena kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, klasifikasi benda. Jadi, klasifikasi itu sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika di sualayan, kita mau pergi misalnya membeli cambai, ada stand yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan cabai-cabai berdasarkan mungkin ukurannya, warnanya, jenisnya, bahkan harganya. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, ciri makhluk hidup. Apa saja ciri makhluk hidup? Nah, cirinya antara lain, bergerak, kemudian bernapas, memerlukan nutrisi, melakukan ekskresi, peka terhadap rangsang, berkembang biak, adaptasi, dan tumbuh dan berkembang. Jadi, ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup yang tidak bisa dilakukan oleh benda tidak hidup atau benda mati. Bernafas itu sebenarnya adalah proses menghirup gas oksigen, kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida. Oksigen ini diperlukan tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi karbon dioksida dan juga air. Nah, proses pembentukan energi dari hasil pembakaran makanan itu dilakukan oleh oksigen, karena itu kita menghirup oksigen untuk mendapatkan oksigen sebagai bahan untuk membakar makanan atau memecah makanan yang tadinya berupa karbohidrat, protein, maupun lemak. Nah, proses pembakaran ini kita sebut dengan reaksi oksidasi biologi, karena reaksi yang mengikat oksigen, sehingga menghasilkan energi dan zat sisanya nanti berupa karbon dioksida dan uap air. Reaksi oksidasi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, tubuh manusia, antara lainnya seperti ini. Jadi, dari zat gula kemudian bereaksi dengan sejumlah molekul oksigen, maka akan menghasilkan uap air, karbon dioksida, dan juga energi. Energi yang kita pakai untuk kehidupan sel-sel di dalam tubuh kita, sementara kelebihan air dan karbon dioksida kita keluarkan ketika kita menghembuskan nafas. Respirasi itu adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana. Jadi, kalau kita mendengar respirasi itu adalah bernafas, tapi respirasi itu secara lebih khusus itu adalah proses menghasilkan energi. Mengapa dikaitkan dengan bernafas? Karena umumnya energi yang dihasilkan itu memerlukan bantuan dari oksigen, sehingga respirasi dikaitkan dengan menghidup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tetapi, sebenarnya respirasi itu adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana. Misalnya, memecah molekul gula dengan bantuan oksigen menghasilkan energi dan nanti menghasilkan produk sisa berupa air dan karbon dioksida. Respirasi ini terjadi pada semua tingkatan organisme hidup, mulai dari individu hingga tingkat sel. Nah, karena respirasi memecahkan oksigen, maka tidak harus selalu dengan oksigen. Ada reaksi dalam respirasi itu yang memerlukan oksigen, yang kita sebut aerob, dan yang tidak melibatkan oksigen, kita sebut un-aerob. Nah, sebelumnya kita di masa pandem ini, kita juga harus tahu bahwa ada suatu kondisi di mana tubuh kita itu kekurangan oksigen, tetapi kita tidak menyadarinya. Nah, fenomena berkurangnya jumlah oksigen tanpa menimbulkan gejala, ini disebut dengan happy hypoxia. Normalnya, kadar oksigen dalam darah itu sekitar 95 sampai 100 persen, atau kadar oksigen dalam darah kita sebut dengan saturasi oksigen. Kalau kadar oksigen dalam tubuh kita berkurang, itu artinya tubuh kekurangan oksigen, selnya kekurangan oksigen. Ketika sel ataupun organ tubuh kita kekurangan oksigen, maka tidak akan bekerja dengan baik, sehingga akan terjadi kerusakan. Umumnya sih, gejala hypoxia itu mengalami tanda-tanda seperti sesak nafas, kemudian lemas, kulitnya pucat, dan kukus serta bibir tanpa kebiruan. Tetapi di masa pandemi ini, ternyata hypoxia atau kekurangan oksigen itu bisa terjadi tanpa menunjukkan gejala apapun. Nah, ini perlu kita waspadai, apalagi ketika sedang melakukan isolasi mandiri. Jadi, salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah kita bisa menyiapkan alat yang kita sebut dengan pulse oksimeter atau oksimeter. Yang ini adalah alat untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Jadi, kekurangan oksigen itu belum tentu kemudian kita terapi dengan menghirup nafas sedalam-dalamnya. Jadi, ternyata ketika kita menghirup nafas seperti biasa, ada oksigen yang ternyata tidak mampu diikat oleh hemoglobin darah. Hasilnya kita mengalami kekurangan oksigen. Jadi, kita harus mendapatkan terapi supaya tubuh kita tetap terjaga saturasi oksigennya. Nah, ini adalah salah satu alat yang bisa kalian persiapkan ketika di masa pandemi seperti ini. Sebagai suatu tindakan pencegahan apabila di rumah ada akuta keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri, kalian bisa menambahkan satu alat ini untuk membantu pengecekan kesehatan ketika di dalam masa pandemi. Jadi, kenapa? Karena hepi hipoksia itu akibatnya bisa fatal dan hepi hipoksia itu belum tentu menimbulkan gejala. Sehingga hal ini yang menjadi perhatian kita di masa pandemi. Nah, ini tadi ya makhluk hidup yang memerlukan oksigen itu kita sebut sebagai aerob. Reaksinya aerob, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Nah, kemudian ada juga makhluk hidup yang memecah molekul itu tidak perlu oksigen, tapi misalnya menggunakan nitrogen. Contoh makhluk hidupnya adalah beberapa jenis jamur dan juga bakteri. Mereka disebut anaerob. Nah, berikutnya ini adalah organ pernafasan makhluk hidup. Kalau pada mamalia itu paru-paru, pada ikan menggunakan ensang, pada serangga, itu seperti belalang itu menggunakan trachea, kemudian laba-laba menggunakan paru-paru buku, dan organ pernafasan pada tumbuhan, pada daun itu adalah stomata. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Manusia dan hewan bergerak secara aktif, artinya bisa disertai dengan perpindahan. Tumbuhan pun bergerak, tetapi bergeraknya pasif, artinya tidak disertai perpindahan. Nah, gerak dari tumbuhan ini kita sebut sebagai respon terhadap rangsang. Jadi misalnya pandai gambar ada tanaman yang ketika mulai terang, dia menggerakkan daunnya. Ketika gelap, dia menguncupkan daunnya. Artinya tumbuhan ini bergerak karena adanya rangsang atau adanya stimulus. Sehingga tumbuhan dikatakan memiliki pergerakan yang pasif, artinya tidak disertai perpindahan, dan bergerak karena adanya respon terhadap rangsang. Jadi makhluk hidup yang ketiga adalah memerlukan nutrisi. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi adalah makani pada manusia dan hewan. Sedangkan untuk tumbuhan sendiri, itu adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Jadi disebut dengan autotroph. Jadi tumbuhan bisa langsung mengambil vitamin dan mineral dari dalam tanah. Sedangkan manusia dan hewan itu makhluk hidup heterotroph. Artinya memerlukan makhluk hidup lain, mengkonsumsi hasil produk dari makhluk hidup lain supaya mendapatkan makanan dan nutrisi yang diperlukan. Organisme Anda yang berupa organisme parasit, Anda juga organisme yang berupa saprofit dari caranya untuk mendapatkan nutrisi. Organisme parasit itu organisme yang merugikan organisme lain karena dia bertindak sebagai parasit atau benalu yang mengambil tanah, sari-sari makanan dari organisme yang lain. Ciri khasnya itu adalah organisme kecil yang memangsa organisme besar. Contohnya adalah benalu pada tanaman. Ukuran benalu lebih kecil daripada tanaman induknya, tetapi benalu itu akan menghisap atau mengambil nutrisi dari tanaman atau dari hidangnya. Contoh lain adalah cacing pita, kutu, kemudian tanaman tali putri yang bentuknya kuning seperti mie kuning. Ini adalah salah satu contoh organisme parasit. Jangan organisme saprofit itu adalah istilah bagi organisme yang mampu mengurai atau mengambil nutrisi dari makhluk hidup yang sudah mati atau organisme yang sudah mati. Contohnya itu adalah jamur, lumut, dan bakteri. Seperti pada gambar, jamur itu tumbuh pada batang pohon yang sudah mati atau sudah lapuk untuk mengambil sisa-sisa nutrisi yang ada pada tumbuhan tersebut. Berikutnya adalah ekskresi. Eksrekresi itu adalah proses mengeluarkan jat sisa dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Untuk manusia, contoh ekskresinya atau jat sisa yang dikeluarkan itu adalah menghembuskan karbon dioksida waktu bernafas. Organ yang terlibat itu adalah paru-paru. Kemudian berkeringat itu organnya adalah kulit, buang air kecil itu ginjal, dan juga buang air besar itu melibatkan sejumlah enzim atau kelenjar yang berasal dari hati. Berikutnya adalah alat ekskresi pada hewan. Contohnya kalau pada ikan itu ada koros urigenitalis, pada katak ada kewaka, kemudian pada serangga. Sebagai contoh ini adalah belalang itu alat ekskresinya berupa badan malfigy atau malfigyian tubuh. Berikutnya pada tumbuhan pun juga mengeluarkan jat sisa. Proses mengeluarkan jat sisa pada tumbuhan itu kita sebut sebagai transpirasi. Jadi proses pelepasan kelebihan air oleh tumbuhan biasanya dilakukan oleh daun. Jadi kalau kita melihat ada embun-embun atau tetes-tetes air pada daun, itu sebenarnya salah satu ciri bahwa tumbuhan itu mengeluarkan jat sisa. Berikutnya adalah iritabilitas. Iritabilitas itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Baik yang rangsang dari dalam maupun rangsang dari luar. Contohnya adalah pupil mata. Pupil mata akan membesar ketika berada di tempat yang terlalu redup. Sedangkan pupil mata akan mengecil ketika berada di tempat yang terlalu terang. Siri berikutnya yaitu adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran tubuh makhluk hidup karena pertambahan jat sisa dan pembesaran sel-sel tubuh. Sehingga bersifat kuantitatif atau dapat diukur dengan alat kutur. Sedangkan perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup. Artinya makhluk hidup tersebut siap untuk mereproduksi. Perkembangan itu biasanya bersifat kualitatif. Contohnya pada manusia. Manusia sudah mengalami pubertas. Secara pesikis sudah dapat berpikir secara dewasa atau membeda kemana yang baik. Kemudian kalau pada tumbuhan, contohnya adalah tumbuhan berbunga. Artinya tumbuhan sudah mampu mempersiapkan diri untuk melakukan reproduksi. Sedangkan kalau tumbuhan itu pertambahan ukuran. Bertambah besar, bertambah tinggi. Jadi misalnya dari ada bayi, kemudian masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa. Dari benih menjadi tanaman yang besar. Atau misalnya hewan berupa dari anak ayam, kemudian menjadi ayam yang besar. Itu adalah contoh dari tumbuhan. Berikutnya adalah berkembang biak atau bereproduksi. Reproduksi itu tujuannya adalah menghasilkan keturunan supaya tidak punah. Reproduksi bisa dilakukan secara generatif dan vegetatif. Secara generatif itu berarti melibatkan adanya sel kelamin, kemudian pembentukan biji atau pembentukan sepura. Sedangkan cara vegetatif itu dapat dilakukan dengan cara membelah diri, kemudian membentuk umbi, membentuk umbi, dan yang lain sebagainya. Seperti pada contoh kita bisa lihat, ada regenerasi dari cacing tipi atau planaria dengan cara fragmentasi. Artinya setiap fragment atau bagian dari tubuhnya itu bisa menjadi individu yang baru. Potongan kepala dan potongan ekor nanti bisa tumbuh menjadi organisme yang utuh seperti induknya. Kalau contohnya kita lihat, yang bagian B itu ada tanaman hidra. Hidra ini membentuk tunas. Jadi tunasnya mirip dengan induknya, kemudian tunasnya akan lepas, kemudian untuk organisme yang melakukan pembelahan diri, itu contohnya adalah amuba. Jadi nukleusnya, inti selnya itu terbelah, kemudian lama-lama membelah menjadi dua makhluk hidup yang sama dengan induknya. Sedangkan contoh seksual itu pada manusia, misalnya sel kelamin manusia itu bersifat memiliki setengah set dari kromosom manusia. Jadi ketika nanti sel jantan dan sel betina atau sel ovum sama sel spermanya itu bertemu, ketika terjadi embryo akan menghasilkan manusia yang memiliki satu set lengkap kromosomnya, separoh dari induk, separoh dari induk jantan, separoh dari induk betina, atau kalau pada manusia berarti separoh dari ayah, separoh dari ibu. Sehingga nanti individunya menghasilkan sepasang satu set kromosom yang lengkap. Nah ini tadi penjelasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bisa membantu kalian dalam pembelajaran jarak. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih.